Intro Hai halo selamat pagi pemirsa apa kabar? Saya Gita Febika hadir menjumpai Anda di High School Forum Nah disini kita bersama SMK 7 Semarang gitu ya Dan nanti buatannya mau bertanya juga boleh mengenai ekstra kurikulernya Kemudian prestasi apa yang sudah mereka raih Silahkan aja bebas di 359-73 kali Nah ini dalam tema pendidikan fokasi menyongsong revolusi industri 4.0 Karena semua sekarang 4.0 ya Dan kita langsung aja perkenalkan arah sumber yang sudah hadir di studio TVKU di pagi hari ini Yang pertama ada Dr. Andes M. Sudarmanto MPD Kepala SMK Negeri 7 Semarang Selamat pagi Pak Darmanto Selamat pagi Pak Gita Sehat Pak? Alhamdulillah Oke gak grogi ya? Enggak Terus ada juga Bapak Dr. Andes Sigit Pujiona SE MSI Wakil Kepala Sekolah Bidang Serana Prasarana Pak Sigit apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat baik ya Dan Pak Sigit ini tadi saya mendapat bocor dari Pak Darmanto Katanya mendampingi si Ade ini ya? Dalam perlombaan Betul Wah itu nanti kita akan bahas prestasi yang diraih Rahmadinda Wahyu Gizela Bagus banget ya namanya Oh iya Oke ini siswa berprestasi Juara 1 LKS Nasional Matalomba Mekatronika Tahun 2019 Betul ya Apa kabar Din? Alhamdulillah baik Alhamdulillah baik Masih pusing gak gara-gara perlombaan kemarin? Udah enggak Udah enggak? Terus emat pusing loh mikirin Mekatronika itu disini tanya Mekatronika itu kayak gimana? Dan ternyata Oke nanti bisa jelasin sendiri ya Cuma sebelum itu kita lihat dulu yuk video yang berikut ini SMK Negeri 7 STM Pembangunan Semarang Adalah sekolah menengah kejuruan Yang diresmikan pada 7 Juni 1971 SMK Negeri 7 Semarang Atau dulu dikenal dengan STM Pembangunan Semarang Merupakan salah satu sekolah menengah kejuruan Yang ada di pusat kota Semarang Tepatnya ada di Jalan Simpang 5 Semarang SMK Negeri 7 Semarang Berdiri sejak tanggal 7 Juni tahun 1971 Yang pada waktu itu diresmikan oleh Bapak Presiden Soeharto SMK Negeri 7 Semarang merupakan salah satu SMK rujukan Dan SMK program revitalisasi Sesuai dengan Inpres nomor 9 tahun 2016 Dimana SMK Negeri 7 Semarang Melaksanakan program pembelajaran atau jenjang pendidikan 4 tahun SMK Negeri 7 Semarang Saat ini memiliki jumlah rombel 70 rombel Dengan jumlah seswa 2.523 seswa Yang terbagi menjadi 8 kompetensi keahlian Yang pertama adalah teknik elektronika daya dan komunikasi Yang kedua adalah teknik konstruksi jalan irigasi dan jembatan Yang ketiga adalah teknik tenaga listrik Yang keempat adalah teknik manajemen dan perawatan otomotif Yang kelima adalah sistem informasi jaringan dan aplikasi Yang keenam adalah teknik konstruksi gedung sanitasi dan perawatan Yang ketujuh adalah teknik mekatronika Dan yang kedelapan adalah teknik fabrikasi logam dan manifaktur SMK Negeri 7 Semarang Salah satu SMK yang menerapkan sistem pembelajaran yang berbasis produksi Dimana SMK Negeri 7 telah menerapkan program pembelajaran berbasis teaching factory SMK Negeri 7 Semarang Tiada hari tanpa prestasi SMK bisa SMK hebat Oke kita ambil lagi dan tadi ada slogan yang menarik tuh Tiada hari tanpa prestasi Nah kan ini tapi memang begitu Pak Memang diciptakan ambiencenya suasana itu begitu gitu Ya jadi memang sebagai motivasi atau sebagai semangat ya Oke Bahwa prestasi ini menjadi salah satu ikon ya moto Maka perlu dibuat satu moto tiada hari tanpa prestasi Dan Alhamdulillah setiap minggu setiap kegiatan upacara pada hari Senin itu Anak-anak kita itu sudah membawa beberapa prestasi-prestasi yang bisa disumbangkan untuk alma maternya Oke jadi bangganya tuh ada gitu ya Tapi kalau Pak Sigit nih Pak, tapi kalau tadi kan tiada hari tanpa prestasi Which is good gitu karena kan semua sekolah juga pengennya tuh bersaing gitu kan Untuk menciptakan atau mencetak prestasi Baik di event dari yang kecil sampai ke nasional Bahkan mungkin internasional gitu ya Dan untuk SMK 7 sendiri ini anak-anaknya seperti apa nih Pak? Ya jadi kalau mbaknya dolan ke SMK 7 itu di tempat kita tuh harusnya pulang jam 4, jam 5 mereka tuh udah udah pulang lebih asik di sekolahan Seperti... Waduh, kalau saya di sekolah tuh dulu bermain Pak, kalau ini enggak ya? Enggak, ini tidur di sekolahan karena latihan Luar biasa, ini resepmu apa? Coba Din, ini gimana gitu? Kamu tadi kan bisa jadi kalau tiada hari tanpa prestasi itu bisa jadi dua nih Satu beban, tapi yang kedua emang ya kalian juga pengen itu gitu Kalau Dinda dan teman-teman gimana? Jadi tiada hari tanpa prestasi itu bukan beban Tapi tugas kita Waduh, keren ya anak-anak sekarang ya Pak ya? Itu tugas ya? Emang udah jadi semacam achievement juga enggak sih buat Dinda? Iya, jadi kita itu udah punya logo Tiada hari tanpa prestasi Kita harus melaksanakan tugas kita juga Buat ngambil goldnya gitu di kompetisi Oke, dan termasuk kamu juga kemarin kan menang di mana tuh? Lomba Mekatronika Iya Itu sebelum-sebelumnya, ini apakah yang pertama kali? Atau emang udah berkali-kali kamu ikut ajang kejuaraan seperti ini? Awal LKS itu kan ada kota, maju ke provinsi, terus maju ke nasional Jadi saya udah ngelewatin yang kota, harusnya itu udah juara satu Langsung maju ke provinsi, juara provinsi maju ke nasional Alhamdulillah kemarin kita membawa goldnya, juara satu nasional Mungkin tepuk tangan dulu boleh di sini Tuh, keren loh Dapet gold ya, ini Dinda sendiri atau emang itu teamwork gitu Pak? Ada tim juga, ada tim juga Dua orang Dua orang Dan kamu sama temen, siapa itu nama temennya? Freddy Setiawan Freddy, berarti Dinda sama Freddy ya Yang berhasil membawa gold ya Pak? Oke, nah tapi gini Pak ini tadi kan ngomongin soal tema kita di hari ini Pendidikan vokasi menyongsong revolusi industri 4.0 Oke, ini mungkin bisa dijelaskan dulu nih Pak, 4.0 Ya, jadi salah satu tahapan ya, jadi dulu ada revolusi industri 1.0 sampai sekarang pada tahapan 4.0 ya Ini kan satu kemajuan teknologi ya khususnya Kalau mungkin boleh saya sampaikan, jadi yang 1.0 ini kan dulu dikenal dengan penemuan satu teknologi UAP Oke Ya, kemudian berlanjut ke 2.0 ini terkait dengan ditemukannya misalkan sawat telepon, mobil, listrik dan sebagainya Sampai ke 3.0 ini sudah mengarah pada digitalisasi dan otomasi Betul Nah, untuk yang 4.0 ini ya tentunya sudah menggunakan satu kombinasi antara internet, cyber dengan otomasi Oke, dan ini kan berarti sekolah-sekolah kan juga dipersiapkan dalam menghadapi revolusi industri 4.0 ini Apalagi untuk anak-anak SM kan nih Pak, yang jelas-jelas emang diarahkan, disiapkan untuk kesana Nah, kalau SMK 7 sendiri seperti apa? Ya, kebetulan SMK Negeri 7 ini menjadi salah satu SMK rujuan dan revitalisasi sesuai dengan impress nomor 9 tahun 2016 ini Memang diarahkan untuk bisa menghadapi tantangan atau menyongsong revolusi industri 4.0 ini Oke Salah satunya ada program-program yang memang harus dijalankan Nah, itu program-program apa tuh? Ya, ada 6 program prioritas ya Yang pertama adalah tentang pengembangan kurikulum Kurikulum ini memang harus betul-betul disesuaikan dengan industri Jadi kurikulum harus berbasis industri Kemudian yang kedua adalah inovasi di dalam proses pembelajaran Nah, ini di dalam inovasi proses pembelajaran ini dikenal dengan salah satu model namanya teaching factory Teaching factory, oke nanti akan dilanjut lagi Pak mengenai teaching factory dan juga poin-poin berikutnya Tadi kan ada 6 program prioritas ya Ya, prioritas gitu ya Pak ya Oke, nanti kita kembali lagi selepas komersial break berikut ini Jadi jangan kemana menatap di High School Forum